Kita kerja juga pernah tuh berapa bulan gak dibayar juga. Lama-lama ya dibayar. Berapa bulan gak dibayar, Budi? Ada kali setahun setengah. Dia bilangin Tantra, kita gak dibayar gitu juga masih kesian ya. Kesian sama dia, masa orang kaya gak? Iya, jadi kita yang orang kerja tau ya menda kesianin majikannya gitu. Meski pernah alami kejadian tidak menyenangkan dan merugikan, Budi tidak lantas menyerah dengan pekerjaan ART. Nenek dua cucu ini bahkan masih semangat membantu rumah di sekitar tempat tinggalnya, hingga ia akhirnya menemukan tempat kerjanya saat ini. Dari pengalaman masa lalu Budi, beliau berharap bahwa ke depannya akan ada tempat mengadu ketika para ART alami hal buruk seperti dirinya dulu. Ya iyalah, ke ART dulu lah, tetangga gitu biar dibantuin. Harusnya dilindungi ya? Harusnya dilindungi ada orang kampung, nyari rejeki ke Jakarta, di sia-sia. Orang kan namanya nyari makan, nyari rejeki buat keluarga, ya gak punya keluarga ya buat orang tua, iya kan? Kok malah digituin? Malah digituin, udah pulang ngebawa duit, bawa pelur. Tahun 2022 ini, rancangan undang-undang perlindungan PRT diharapkan segera berubah menjadi undang-undang. Sebuah harapan sederhana yang juga dilontarkan oleh asisten rumah tangga yang bernama Ibu Samaida. Ia bekerja di bilangan sawangan Depok, Jawa Barat. Perlu lah, perlu lah apabila ada kekerasan misalnya ya, perlu juga. Iya, kasihan sekali ngeliatnya. Padahal dia kan untuk mencari sesuap nasi ya, untuk anaknya. Dari dua sosok yang langsung merasakan seperti apa kondisi pekerjaan seorang asisten rumah tangga, rancangan undang-undang perlindungan ART juga sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Lewat RUU ini juga harapannya dapat kesetaraan, keadilan, serta mampu memaltas jalur pemasaran perdagangan manusia. Banyak pihak yang menanti diresmikannya rancangan undang-undang perlindungan ART ini menjadi undang-undang yang resmi. Mari kita sudahi penantian 16 tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.